bismillah assalamualaikum masih di fakta sejarah dengan kisah rahasia dibalik rumah kontrakan dari kaisya z shakila ini dia bagian ke 17 aak pahami dek tapi izinkan aak bertemu kamu ya jika rindu pinta rofik tatapannya kembali lekat tampak memelas mengharap aku luluh kembali aku tak bisa mengiyahkan permintaan rofik tak bisa membiarkan dia seenaknya menemuiku kami sudah tak ada hubungan apapun kamu bisa datang kapan saja ke rumah bapak pintu selalu terbuka lebar sahut bapak membantuku menjawab iya pak terima kasih rofik pun pamit sebelum ia pergi bapak sempat berpesan agar perceraian kami segera diselesaikan di pengadilan mantan suamiku itu tak menjawab ia berlalu tak menanggapi permintaan bapak mungkin dia kecewa karena jika sudah resmi bercerai di pengadilan tak ada lagi kesempatan untuknya tinggal aku bapak dan rafka di rumah ini segan dan malu pada bapak yang sekarang sudah tahu segalanya satu perkara sudah selesai sekarang bapak mau tanya sama neng kenapa neng pendam semua ini sendiri kenapa gak bilang sama bapak atau sama ibu tanya bapak wajahnya begitu serius apa mungkin bapak marah dengan sikapku yang selalu menyimpan masalah sendiri aku cuma takut bapak marah dan kecewa karena perceraian ini sama sekali di luar dugaan jawabku sambil tunduk tak berani menatap wajah laki-laki bermata sayu itu kalau bukan karena rafka bapak gak akan tahu masalah ini kalau rafka juga gak bawa rofik entah sampai kapan neng akan jujur dan mungkin masalah ini gak akan selesai apapun masalahnya berkata jujur itu lebih baik jika disimpan sendiri bukannya selesai malah bisa saja fitnah itu akan terus berkembang menjadi kebencian ulas bapak dapat ku rasa bapak sangat kecewa dengan sikapku aku juga menyadari kesalahan itu terlalu lama menyimpan rahasia hingga 4 bulan lamanya dan berkat rafka juga semua selesai hari ini memaafkan aku pak sudahlah ingat neng mulai sekarang jangan sembunyikan apapun biar neng istri orang tapi bapak sampai kapanpun adalah orang tua kamu dan akan menerima setiap baik buruknya neng sebagai anak liri bapak aku ingin menangis dan memeluk bapak ingin mencurahkan rasa sakit yang dulu pernah menyiksa terima kasih neng rafka sudah mau membantu menyelesaikan masalah ini kalau kamu gak bertindak si neng akan tetap kukuh dengan sikapnya butur bapak saya ngerti perasaan ica pak dia begitu karena merasa gak bersalah hanya ingin mempertahankan harga dirinya ungkap rafka membelaku ya karena penjelasan kamu bapak mengerti ucap bapak waktu itu kamu melamar anak bapak sekarang bapak akan terima lamaran itu sambungnya kemudian aku tercengang mendengar ucapan bapak rafka melamar? perasaanku tak menentu dengan jantung yang mulai berdetak kencang alhamdulillah terima kasih pak saudara rafka senang bibirnya tersenyum lebar tapi saya serahkan semua keputusan sama ica pak takutnya dia gak setuju dinikahkan sama orang ganteng kayak saya godanya sambil melirik arahku aku makin menunduk malu sudah biasa rafka mengusik tapi kali ini berbeda ada rasa yang membuncah jika tak malu aku sudah berkata ia sejak tadi ternyata rafka sudah melamar tanpa sepengetahuanku personalnya tampak berbeda dan membuat perasaan semakin tak menentu ini untuk kebaikan kalian juga perempuan gak baik lama-lama sendiri bisa jadi kuncingan orang malah kalian juga sudah sangat dekat nanti bisa jadi fitnah karena selalu terlihat bareng-bareng kalau sudah nikah kamu juga bisa jaga si eneng biar bapak gak khawatir tutur bapak menasehati kalau untuk jaga ica gak perlu diminta pak dengan siap akan saya jaga semampu saya cuma saya gak bisa paksa perasaan ica pak kalau dia gak suka saya gak mau memaksa bapak yakin si eneng juga pasti suka sama kamu cuma masih malu-malu jawab bapak melirik ke arahku semoga saja kalau kalian bersatu bisa melepaskan kamu dari pernikahan aneh itu dan bapak juga yakin kamu bisa menjaga si eneng iya pak insyaallah saya akan jaga amanah yang bapak percayakan akan saya jaga jiwa dan raganya sebisanya saya sangat menyayangi ica pak rafka melempar senyum ke arahku senyum itu kini tampak berbeda perasaan apa ini dalam sini serasa penuh dengan wangi bunga setaman semerbak harum membuatku ingin menari-nari merasakan bahagia yang tak terhingga karismanya begitu lain dari biasanya ia sangat dewasa juga berani sangat mengerti dan memahami bagaimana cara memperlakukan seorang perempuan bukan hanya itu dia juga sangat menghormati dan menjaga harga diri seorang wanita ah rafka maafkan aku yang selama ini mengabaikan perasaanmu kini aku sadar aku pun mencintainya semoga ada jalan terbaik untuk kami meraih ibadah dalam ikatan pernikahan biarlah cinta itu suci dengan ikrar jenji melalui sebuah ikatan halal bukan hanya sekedar ucapan tanpa pembuktian setelah urusan selesai rafka melanjutkan pergi ke pabrik yang tadi sempat ia tunda di sisi lain pak aku tadi mimpi mimpi didatangi uyut ucapku uyut mimpi seperti apa neng uyut bilang suruh bilang sama bapak biar uyut jaga aku wajahnya gak terlalu jelas dari nada suaranya sangat sedih melihat kondisi aku tapi tiba-tiba uyut berubah jadi harimau jelas ku ingin tahu apa jawaban bapak tentang ini karena ini juga baru kali pertama aku didatangi kakek buyut itu pasti sang penjaga neng sepertinya dia sudah mulai berani mendekati padahal bapak sudah membentengi agar dia gak bisa dekati neng terus aku harus gimana pak jangan denger apa yang dia ucapkan jangan terima itu musyrik mempercayakan keselamatan selain kepada Allah kita manusia lebih tinggi derajat dibanding mereka apa mereka gak bisa menjaga tanpa kita diminta biasanya sih gak bisa mereka harus punya ikatan seperti sebuah perjanjian ibarat kita harus membeli karena nanti akan panjang sampai ke keturunan neng apalagi bapak sudah menyekat agar mereka gak bisa mendekati kamu jelas bapak apa sosok itu yang bapak bilang ada di depan rumah soalnya aku juga pernah lihat hah neng pernah lihat iya pak harimau sangat besar di depan rumah kalau gitu neng harus kuat jangan terkuda mereka akan semakin menawarkan bantuan ketika kita dalam kesulitan dia tahu sekarang neng dalam kesulitan namun yakinlah Allah sebaik-baik penolong bungkasnya aku mengerti dan akan selalu ingat pesan bapak tak ada yang maha besar selain Allah sekuat apapun kehebatan mereka ilmu Allah lebih tinggi dari segalanya sebelum pulang bapak berkata akan mencengguk Biknena lebih dulu dan memintaku agar tak ke rumah Biknena sebelum jin dalam tubuh wanita itu pergi aku mendengar ceritaan kuat dari rumah Biknena Alhamdulillah usaha bapak membuahkan hasil Biknena sudah kembali seperti sediakalah aku memaksakan diri mencengguknya perempuan yang sudah kuanggap orang tuaku sendiri itu tampak tengah menangis terseduh sambil memeluk Andi yang juga ikut menangis aku berhambur ke arahnya bapak pulang dulu neng kalau ada apa-apa panggil bapak nanti malam neng mau tidur dimana tanya bapak disini saja pak nemenin Biknena atau di rumah Santi jawabku eh tapi kata ibu mau nginep bilang gak usah jadi aja pak tadinya bapak juga mau minta ibu kamu saja yang menginap biar ada teman atau neng hari ini nginap di rumah bapak gak usah pak ibu nanti kerepotan adek-adek pasti mau ikut kalau diminta kesini neng disini aja Biknena juga udah baik-baik saja ya sudah kamu hati-hati ya bapak lalu pamit ya Allah neng icak neng kenapa tanya Biknena ketika melihatku aku tak menjawab hanya menangis memeluknya kasihan dengan tubuhnya yang pasti kelelahan dua hari dikuasai jin yang ingin mencelakaiku diikat menggunakan tambang juga kadang dipegang warga dengan begitu kuat teh icat dilempar sama umi dicekik dipukul jelas Ani spontan aku tak menyangka anak kecil itu akan berkata seperti itu tanpa diminta astagfirullah maafkan bibi neng ucap Biknena terisak merasa bersalah mendengar penuturan anaknya bahwa penyebab aku lebam-lebam adalah dirinya bukan bi bukan salah bibi aku yakin bibi juga gak sadar karena ini ulah makhluk yang waktu itu pernah mengancam aku dengan cara merasuki bibi jadi dia bisa mencelakai terangku Biknena pasti sangat tersiksa sudah dua kali jadi sasaran makhluk tersebut semakin bersalah pada Biknena gara-gara aku istri mangtatang itu harus menderita badan bibi sakit semua apa bibi kurang iman neng sampai selalu kerasukan kebimbangan meliputi wajahnya dengan sisa-sisa air mata enggak Bik aku yakin iman bibi kuat hanya saja kalau sudah ada jalan masuk memudahkan mereka merasuk lagi jadi bibi harus kuat banyak gelikir dan istighfar beberapa hari berlalu Biknena sudah bisa melakukan aktivitas seperti biasa begitu juga aku rasa sakit akibat pukulan dan hantaman sudah berkurang hari ini aku mau bayar kontrakan kataku pada Ravka yang kebetulan hari ini libur aku juga mau ke rumah mama sekalian bayar kontrakan ini kalau kamu enggak keberatan aku mau ajak kamu ketemu mama kalian udah kenal tapi aku pengen kenalkan kamu sebagai seseorang calon istri ungkapnya yaudah kita pergi sama-sama jalan kaki enggak apa-apa motor kamu kenapa rusak apa tanya aku heran gak kenapa-napa cuma pengen jalan kaki aja bareng kamu ucapnya segan kuserah asal jalan macam-macam ulasku macamnya ya emang aku mau ngapain cuma jalan kaki aja makin lama sampai ke sana makin lama aku bisa jalan sama kamu Ravka mengecilkan mata ih genit aku mencepik Ravka tergeke aku segan sama warga nanti mereka mikir apa kalau kita jalan bareng kita gak ngapa-ngapain kok cuma jalan kaki aja kalau mereka mau ngerbuk yaudah aku basra aja malah seneng ih kumat kamu aku pun pamit pada bin Hena dan berjalan menuju kampung rumah orang tua Ravka kalau tahu mau dikenalkan sama mama kamu tadi harusnya aku ganti baju dulu cetusku cantik kok gitu juga uji Ravka sambil terus berjalan melewati pematang sawah membentang luas dan kosong karena padi sudah dipanen bidadari mulai sekarang kontrakan kamu aku yang bayar sama kayak punya bin Hena pintar Ravka jangan deh Rav aku masih punya uang kok tol aku lembut aku juga masih menyulam adik-manik yang selalu Ravka bawa meskipun gara-gara kejadian waktu itu terpaksa menghentikan pekerjaanku sementara gak usah nolak sekarang kamu tanggung jawab aku atas siapa kita kan belum nikah aku masih bisa bayar sendiri ucapku ketus aduh kapan luluhnya hati kamu caca untuk sekarang biar saja bedini aku gak mau jadi beban buat siapapun jawabku sambil bersenyum iya iya aku gak bisa maksa tapi kamu jawab serius kamu suka gak sama aku tanyanya pertanyaannya sebenarnya tak perlu ku jawab kamu pasti tahu jawabannya sahutku sambil terus berjalan aku mau dengar langsung bukan sumanggukan tapi berucap dari bibir kamu yang manis godanya membuatku salah tingkah kan udah waktu itu sekali lagi gak udah ayo ulasku menghindari pertanyaannya rafka berjalan lebih cepat menghalangi jalanku sekali lagi aja caca please iya iya ucapku singkat iya apa tolong dong diperjelas desaknya rafka aku memulatkan mata tak suka dengan paksanya bilang suka doang susahnya bukan main hmm berarti emang kamu gak suka rafka mengeluh dengan suara lemah iya iya aku gak suka sama kamu cetusku sontak rafka menatapku tegang tapi cinta lanjutku sambil menggigit bibir malu rafka tertegun lalu tersenyum meletakkan kepalaan tangan di bibirnya sambil menahan senyum yang semakin merekah satu tangan mengusap-usap kepalanya iya salah tingkah makasih bidadari ucapnya sambil mendekatkan wajahnya ke wajahku menatap lekat bibirnya melengkung menyiratkan rasa senang ayo lah ini di jalan nanti kalau orang lihat mikirnya malah lain-lain protesku sambil melangkah meninggalkan rafka yang kegirangan perasaan rafka tak salah mungkin wajar jika ia terkesan lebih agresif dalam mencintai ini cinta pertamanya perasaan pertama yang baru muncul dalam hidupnya gara-gara makhluk yang menjalin ikatan tanpas pengetahuan membuat mati rasa dan pada diriku untuk pertama kali perasaannya berlabuh aku bersyukur menjadi orang pertama yang ia cinta meskipun kadang-kadang ada pertanyaan dalam benak ketika pernikahannya dengan makhluk itu berakhir nanti apakah rafka akan berpaling dan mencari wanita lain itu juga menjadi tanda tanya yang aku takuti sadar akan kekurangan yang kumiliki merasa tak pantas mendampingi laki-laki setampan dan sepintar juga sebaik rafka masih kuingat awal berjumpa dengan laki-laki bertumbuh tinggi dan kurus ini pertemuan di rumah Biknena sikapnya membuatku kesal kala itu seperti orang yang tak memiliki sopan santun dan menyebalkan ternyata aku salah menilai rafka memang sering membuatku kesal tapi sikapnya tak sebuluk yang kukira dia juga laki-laki yang sangat sopan jika bicara dengan orang lain umur kamu sekarang berapa tahun cak tanyanya sambil terus berjalan cara kampung orang tuanya dan rumah kontrakan memang agak jauh tapi aku sendiri sudah biasa jalan kaki ketika hendak membayar kontrakan 23 tahun jawabku masih muda ternyata cetusnya ia mengayunkan kaki sambil sesekali menendang batu kecil yang ada di hadapannya tangan ia masukkan ke saku celana jeans yang ia kenakan kalau di kampung umur segini sudah cukup umur untuk nikah walau aku nikah umur segini waktu itu kata orang terlalu tua sahutku kamu juga belum tua kok raf sambungku sambil melirik ke arahnya tapi kita beda 10 tahun loh ungkapnya masa sih aku menghentikan langkah menoleh dan menelusuri setiap enci wajah halusnya tak terlihat seperti sudah berumur 33 tahun aku mendebak usia rafka waktu itu tak jauh dariku dan rofik sekitar 25 tahunan dan baru tahu dari bapak saat bercerita kisah rafka tentang umurnya bagiku itu tak masalah usia tak menjamin sebuah kebahagiaan mungkin karena rafka tinggal di kota tak bekerja terlalu berat dan sering merawat diri oleh sebab itu ia masih terlihat segar dan berkarisma berbeda dengan rofik pekerja keras dan berat mantan suamiku itu tampak jauh lebih tua dari usia aslinya kalau tinggal di kampung mungkin aku sudah diejek pujang lapu umur segini gak nikah-nikah seletuknya tergeke gak kelihatan kok aku pikir umur kamu gak jauh sama rofik ucarku padahal aku lebih tua tapi rofik doang yang dipanggil aa rajuknya dengan bibir mengerucut seperti anak kecil lebih nyaman panggil rafka kayak lebih akrab gitu ucapku beralasan sudah terbiasa dari pertama kali bertemu aku memanggilnya dengan sebutan nama harus beradaptasi jika mengubah panggilan panggilan ak kek atau abang gitu sekarang om juga gak apa-apa tambaknya ia masih merajuk hanya karena sebuah panggilan iya nanti tunggu waktunya kenapa gak sekarang aja panggil anak rafka kan enak tuh didengernya aku mengatupkan bibir menahan tawa malah ketawa grutonya ya abis kamu disini ngomel mulu gak kayak biasa ucapku terkeke kalau disana itu malu mau ngomong lihat kanan kiri gak bisa terlalu lama berduaan kalau disini kan sambil jalan gak ada yang lihat juga kalau kita lagi pacaran pacaran siapa yang pacaran kita eh enggak aku gak mau pacaran lukasku terus mempercepat langkah aku dekat dengannya bukan berarti menganggap hubungan ini sebuah pacaran untuk sekedar saling menal aku rasa cukup jika dibandingkan dengan Rofik dulu tanpa saling kenal sama sekali ia langsung melamar namun ternyata banyak ketidakcocokan antara aku dan keluarganya karena kami berbeda latar belakang Ravka mengejar kembali mensejajari langkahku jadi kita ini apa dong namanya anggap saja perkenalan jawabku singkat aku tahu tetaplah tak pantas seorang wanita berjalan berdua dengan laki-laki bukan muhrim seperti ini meskipun tak ada yang kami lakukan hal ini memang tak seharusnya apa karena terlalu bersemangat ketika Ravka mengajak aku langsung mengiakan biasanya aku membayar kontrakan sendiri tapi karena ia berkata ingin aku kenal lebih jauh dengan orang tuanya aku antusias menerima ajakannya dan sekarang merasa bersalah dengan tindakanku sendiri tak semestinya aku ikut begitu saja soal perkenalan seharusnya Ravka membawa orang tuanya ke rumah orang tuaku bukan seperti ini Ravka terus mengoceh lalu mulai bercerita apa saja kadang bercerita tentang masa lalunya yang kurang menyenangkan tak terasa kami sampai di rumah pemilik kontrakanku ibunya Ravka yang biasa dipanggil Bu Bang Bang perempuan perempuan parubaya itu menyambut drama terutama pada Ravka ia tampak begitu merindukan anak laki-lakinya itu kami dipersilakan masuk ibunya Ravka membuatkan minuman dan kami duduk bersama di ruang tamu nah mama sudah kenalkan kalau ini Ica dia pasti mama kenal sering ketemu kok kalau dia bayar kontrakan sahut ibunya Ravka agak kurang senang sekarang Ravka mau kenalin Ica sebagai calon menantu mama oh enggak Ravka jadi kapan kalian mau nikah tanya Bu Bang Bang ketus tampaknya ia kurang suka dengan perkenalan yang Ravka rencanakan insya Allah secepatnya kalau surat-surat cerai Ica udah beres itu hak kamu dan keputusan kamu sebagai orang tua mama hanya mengharap yang terbaik wajah ibunya Ravka berubah murung insya Allah Ica yang terbaik buat Ravka mah Ravka mohon doa restu dan dukungan mama sama-sama bapak pintar Ravka meraih tangan ibundanya mama restu asal kamu bahagia tuturnya seperti penuh paksaan kamu Ica jaga perasaan Ravka yang sudah mencintai kamu sayangi dia perlakukan dia dengan baik saya sangat menyayangi Ravka sampai sekarang sulit untuk kami bisa bersama dia selalu menolak tinggal dengan orang tuanya padahal saya ini mamanya yang melahirkan yang membesarkan tapi sama kamu dia langsung mau hidup bersama kalau sudah jadi suami kamu nanti jangan rampas dia dari saya jangan jauhkan dia dari mamanya suara bu bambang bergetar merasakan kesedihan yang cukup dalam aku sama sekali tak mengetahui tentang hubungan anak dan ibu ini bagaimana sampai ibunya Ravka tampak kecewa ketika mengajukan ingin menikah Ica gak mungkin jauhkan Ravka dari mama Ica perempuan baik-baik kok tau agama apalagi soal rumah tangga Ravka yakin Ica akan jadi istri yang bijaksana aku belum berani menjawab hanya tertunduk dengan perasaan campur aduk untungnya Ravka pengertian menjawab kata-kata ibunya ya sudah nanti mama ajak bapak ketemu sama keluarga Ica kita bahas soal pernikahan kalian terima kasih ma pungkas Ravka eh ini ma uang rumah kontrakan Binenah sambung Ravka sambil menyodorkan amplop aku juga menyerahkan amplop pada bu Bambang dengan nominal sama setiap bulan kalau sama calon menantu apa gak digratiskan mah usik Ravka oh gak bisa tetap harus bayar menantu atau siapapun bisnis tetap bisnis ini usaha mama komentarnya aku tersenyum mendengar penuturan ibunya Ravka merasa lucu dulu pernah juga merasa kesal pada sikap bu Bambang ini yang tak memperdulikan keluarga Mang Tatang nasib baik Ravka tak sama seperti ibunya sikap mereka sangat jauh berbeda Ravka sangat baik dan ramah pada siapapun menolong tanpa pamrih selesai berjenggrama membicarakan tentang acara lamaran dan pernikahan kami pamit pulang walaupun ibunya Ravka tampak tak suka padaku tak ayal ia berkata ingin acara pernikahan kami digelar semeriah mungkin karena Ravka anak satu-satunya ingin menyaksikan anak sematawayangnya itu bahagia di pelaminan kami berdua berjalan pulang meninggalkan rumah Bambang ibunya Ravka mengantarkan kami sampai depan pintu gerbang dengan tatapan nanar seneng gak cak hubungan kita dapat terstu dari mama tanya Ravka ketika berjalan pulang aku deg-degan tadi susah mau bernafas ungkapku mengusap dada sudah biasa bertemu dengan wanita itu tapi kali ini berbeda maafin mama ya dia memang begitu dia sebenarnya kesal sama aku yang selalu tinggal jauh darinya terus kenapa kamu begitu dia mama kamu kayaknya dia kangen banget Rav terutama kamu juga anak satu-satunya aku gak betah tinggal di rumah itu gak tau kenapa pengennya jauh aja terang Ravka suasana hening untuk beberapa saat kami berjalan tak ada yang bersuara aku sendiri bersyukur setidaknya hubungan ini mendapat terstu kedua orang tua kami semoga tak sama seperti rumah tanggaku sebelumnya tanpa persetujuan keluarganya Ravik cak pegang daun ini pintar Ravka sambil memetik salah satu rumbut liar di pinggir sawah apa ini gosok di tangan kamu terus cium baunya tangan kamu pasti wangi vanila tutur Ravka sambil menyerahkan daun tersebut setauku yang diambil Ravka itu rumbut liar tapi aku penasaran dan mencoba menggosok di tangan sesuai arahan Ravka aku menghidu tangan gak wangi kok ucapku menautkan alis mana sini Ravka meraih tanganku dan menciumnya hmmm wangi kok sejumnya sumringah aku undak menghidu kembali tanganku tapi dipegang kuat sambil Ravka masih tersenyum puas ada asar aku di jebak dan itu sama sekali tak wangi seperti yang Ravka ucapkan ia hanya mencuri kesempatan membohong cari kesempatan aku menarik tanganku dan memukul lengannya Ravka tertawa renyah kalau gak gitu gak bisa pegang tangan kamu Cak dosa Ravka itu sebabnya dilarang pacaran menghindari hal seperti ini kamu malah sengaja tipu aku cari kesempatan gerutuku kesal kalau cuma bayangin dosa gak bayangin apa aku melotot padanya bayangin cium kamu yang kayak buah stroberi itunya tuh bayangin cubit hidung kamu yang bangir bayangin perlu kamu bayangin udah Ravka gak boleh kamu tau apa itu itu zina hati ya seperti yang kamu bayangkan itu tukasku menghentikan angan-angan Ravka aku memaklumi hal itu belum pernah ia rasa sebelumnya tapi aku tak mau membiarkan hatinya berkeliaran terlalu jauh tanpa kendali bisa mati berdiri kalau begini lama-lama harus tancap nih kepelaminan cepatnya bayangin aja sampai gak boleh gerutunya gak boleh Rav hukum Allah itu gak bisa ditawar kalau gini jadi gak sabar pengen nikah sabar orang sabar itu Allah sayang orang gak sabar nasibnya kayak si Ravka seletuk Ravka terkeke aku mendelik suka sekali mengejak orang maafkan kesalahanku ya Allah maafkan maafkan tiba-tiba Ravka mengecup kepalaku yang berjilbab dari samping tanpa izin lalu berlari menjauh sambil tertawa Ravka pantas aja dia bergumam sendiri minta maaf ternyata mau mencuri maaf cak maaf Ravka masih terkeke dan semakin menjauh aku tertawa dengan tinggal Ravka meski sadar ini salah dan tak seharusnya rasanya ingin saja segera menghalalkan hubungan ini kasihan jika dia menunggu terlalu lama hanya membayangkan dan berimajinasi bersama hayalan dan dunianya memendam memendam gejolak rasa itu tak mudah banyak pasangan yang belum halal sampai terjerumus dalam rayuan syaiton aku tak ingin hubungan kami dimulai seperti itu dapat aku bayangkan di usianya yang 33 tahun ia belum merasa seperti apa itu jatuh cinta masih beruntung ia dapat mengendalikan perasaannya tanpa berbuat semena-mena bahkan aku sendiri tak merasakan hal seindah ini sebelumnya ketika bersama Ravka Ravka semoga hubungan kita diridoi dan Allah maafkan segala kesalahan kita selama bersama sebelum adanya ikatan halal hati tetap rasa berdosa dan akan semakin berdosa jika terlalu lama membiarkannya seperti itu kami harus segera menghalalkan hubungan ini bersambung nantikan bagian berikutnya hanya di fakta secara sambil menungguin teman-teman bisa mampir ke channel saya dengan admin ya itu di layar akhir ada dilihat layarnya tinggal disentuh saja nanti otomatis masuk ke channel saya dengan admin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di bagian berikutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax